Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel ini Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengatasi Handphone google yang suka masuk ke recovery mode atau suka restart saat kita colokkan headset Baik itu headset tipe C ataupun headset tipe biasa Karena masalah ini itu akhir-akhir ini sering terjadi Baik di google pixel seri 3 ataupun google pixel seri lainnya Bahkan handphone saya pun terkena masalah ini Yaitu google pixel 3a dan google pixel 3axl Tapi ternyata cara mengatasinya itu cukup mudah Hanya beberapa langkah singkat aja Dan cara ini memang benar-benar berhasil Saya udah lakukan di handphone saya sendiri Dan langsung kita ke tutorialnya aja Tapi sebelumnya bantu channel ini akan terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe Oke kita langsung ke solusinya aja Ternyata caranya itu cukup mudah Hanya 3 langkah saja Yang pertama kalian masuk ke mode aman Setelah kalian masuk ke mode aman Kalian update semua aplikasi di playstore Dan yang terakhir kalian restart hpnya agar masuk ke tampilan biasanya Dan sekarang kita ke langkah-langkahnya Kalian simak dengan baik Pertama kalian masuk ke mode aman dengan cara seperti ini Tekan dan tahan tombol power Nanti muncul 4 ikon Lalu kalian tekan dan tahan ikon matikan seperti ini Nah nanti akan muncul dialog seperti ini Kalian gak perlu baca klik oke saja Nah setelah kalian klik oke Nanti muncul atau masuk ke mode aman Kalian tunggu sampai masuk ke mode aman ini sebentar Nah jika udah masuk ke mode aman Tampilannya seperti ini Di bawah jadi ada tulisannya mode aman Ya bedanya hanya itu aja Lalu beberapa aplikasi jadi gak terlihat Tapi ini gak terlalu penting karena poinnya bukan disitu Kita langsung masuk ke bagian playstore aja Untuk langkah selanjutnya Lalu disini kalian klik yang di kanan atas seperti ini Dan pilih kelola aplikasi dan perangkat Nah disini ada beberapa aplikasi yang belum terupdate Kalian klik update semua Nah ini harus dilakukan agar caranya berhasil Dan masalahnya itu jadi hilang Setelah ini kalian tunggu sampai update semua Nah jika dirasa aplikasinya sudah di update semua Kalian langsung restart hpnya aja Agar tampilannya ke tampilan normal Caranya seperti biasa Tekan dan tahan tombol power Kemudian klik mulai ulang atau restart Nah kalian tunggu agar masuk ke mode biasanya Dan ini dia udah masuk ke tampilan seperti biasanya Atau udah gak di mode aman lagi Jadi setelah ini itu masalahnya jadi beres Alias gak perlu mikirin Kalau mau dicolok headset jadi restart atau enggak Dan phone saya pun jadi normal lagi Ya memang aslinya sudah normal Karena memang udah dilakukan cara yang seperti ini Dan caranya memang cukup singkat Semoga kalian bisa terbantu dengan adanya video ini Dan jika kalian tidak terbantu Kalian bisa dislike aja Tapi ya semoga terbantu Yaudah sekian dari saya Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Seperti biasanya jangan lupa like, komen, dan subscribe Bila ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah Insya Allah saya akan bales dengan senang hati Yaudah makasih Bye bye Sub indo by broth3rmax